Pemirsa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, memastikan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI periode 2019-2014 menerima uang hasil korupsi pemenang tender Andi Narogong, termasuk salah satunya calon pertahanan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama. KPK menyatakan indikasi korupsi dengan kerugian 2,3 triliun ini tidak mungkin dipertanggungjawabkan oleh 1-2 orang saja. Publik pun menunggu terobosan KPK untuk menangkap aktor dibalik megakorupsi IKTP tersebut. Siapa yang tidak kenal Muhammad Nazaruddin? Nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini membongkar satu persatu nama pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi tender KTP elektronik. Nazaruddin memastikan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI periode 2009-2014 menerima uang hasil korupsi dari sang pemenang tender Andi Narogong, termasuk salah satunya adalah sang calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama. Semua anggota dapet. Berapa besarannya Bang, semua anggota? Ada yang 10 ribu. Apakah termasuk ada nama AHOK juga Bang, dalamnya Bang? Kalau dimasukin daftar di situ kan bisa aja orang yang mau bagi, bikin daftar kita terima apa enggak. AHOK mungkin saja bisa berkelit dan terus membantah. Namun apa yang diungkapkan Nazaruddin semakin menguatkan keterangan Miriam Esharyani dalam BAP-nya. Walaupun politisi Partai Hanura ini akhirnya mencabut BAP-nya dengan alasan adanya intimidasi oleh penyidiksaan pemeriksaan. Kita bisa duga bahwa kemungkinan besar orang-orang yang disebutkan dalam dakwan itulah yang akan dijadikan tersangka. Indikasi korupsi dengan nilai kerugian sekitar 2,3 triliun ini tidak mungkin hanya dipertanggungjawabkan oleh dua orang saja. Kini publik menunggu terobosan baru KPK untuk menangkap aktor dibalik mega korupsi IKTP. Pasalnya KPK belum berani menyentuh gedung parlemen. Tim Liputan MNC Media melaporkan.